Terima kasih. Kerempuan mandikan air. Boleh. Mahrum itu boleh memandikan. Mau suami istri aja boleh mandiin kok. Masyarakat. Banyak orang. Aurotnya tetap walaupun memandikan. Gak boleh buka kata kami tadi. Memandiin boleh. Tapi dibalik kain. Yang boleh bersentuhan langsung. Yang boleh bersentuhan langsung. Kulit dengan kulit. Hanya suami istri. Kalau buka aurot. Semuanya selain suami istri. Hukumnya adalah haram. Gak boleh walaupun bapak kita sendiri. Jadi anak perempuan memandikan bapaknya boleh. Hanya paling bagus bagian untuk menggosok-gosoknya. Kalau istrinya gak ikutan. Ya ambil dari orang laki-laki saja. Ambil dari yang laki-laki. Kecuali sudah gak ada lagi. Barulah kita turun tangan disitu. Tapi pakai alas. Jadi gitu bu ya. Jadi boleh. Dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau ada. Dari keluarga. Suami. Istri. Orang tua. Anak. Mayit. Yang ketika memandikan dia nangis. Waktu mengkafani dia nangis. Sambil meluk jenazahnya. Jangan dilarang. Biarin nangisnya. Air matanya tapi netes ke kain kafan. Terus kenapa? Gak ada masalah. Katanya nanti jadi siksa. Jadi siksa itu kalau nanti sampai babniahannya. Itu maksudnya apa? Cura doa gak terima. Pokoknya jangan. Nah itu loh. Itu yang haram. Sampai narik-narik rambut. Narik-narik baju. Mukul-mukul muka. Itu haram. Gak boleh kalau begitu. Tapi kalau masih dalam batas wajar. Waktu penutupan. Ini sebelum ditutup boleh cium dulu. Langsung meluk nangis. Air matanya netes. Gak masalah. Ini loh kesalahan. Nabi loh pernah netes. Nabi waktu ditinggal oleh putranya Sayyidina Ibrahim. Nangis sampai air matanya netes. Loh. Kita kok ngerasa so. Ini namanya orang kehilangan. Wajar. Ini kadang nangis ditarik. Jangan. Pegel kita dulu tuh. Bener. Umi kan gak pernah tahu ibu. Kalau ternyata ada pemahaman salah. Seperti itu. Karena ya memang kejadian pertama kali. Ada dari keluarga dekat meninggal. Itu ibu. Jadi waktu Umi mandi. Apa. Meluk ibu terakhir itu. Setelah ibu mau ditutup. Kan kita peluk. Itu kita ditarik. Katanya gak boleh. Nanti air matanya netes. Kita ya bingung. Cuma orang lagi musibah kan. Gak mungkin Umi protes. Maksudnya Umi ribut. Cuma kita tuh bingung. Kok ada kayak gini. Ternyata kata ibu ya itu kesalahan. Banyak terjadi. Banyak terjadi. Udah begitu kadang. Kalau yang suami meninggal. Istri gak boleh keluar kamar. Ditutup di kamar. Ada begitu. Kemarin sampai ibu ya. Pernah ada seorang Pak Aji meninggal. Ibu ya datang. Ibu ya nanya. Ibu ya di mana. Katanya ada di kamar. Ibu ya panggil ke sini. Datang itu kerubut-kerubutan. Katanya. Wajib kenapa? Kok anu. Katanya saya gak boleh keluar bu ya. Saya disuruh di kamar katanya. Dia nangis-nangis. Mana saya itu inget-ingetan. Tadi itu meninggalnya disitu. Katanya. Apa gak stress itu? Astagfirullahaladzim. Ya ini orang kalau belajar setengah-setengah. Belajar fikir sambil ngantuk. Belajar fikir ilmu katanya. Bikin repot orang. Ya orang meninggal. Nangis gak boleh. Terus gimana? Suruh cekikikan. Ya nangis wajar. Orang nangis ya air mata keluarnya. Dan itu bukan air mata buaya. Itu air mata beneran itu. Jadi wajar. Sedih. Nangis. Jadi gak apa-apa ibu. Jadi jangan dilarang. Tidak. Tidak menjadi. Tidak menjadi musibah bagi yang meninggal. Karena itu masih tangisan wajar. Ya gak boleh sampai ngomong gini. Pak kenapa kamu mati pak? Nanti yang ngasih nafaku aku siapa? Itu haram. Nanti yang ngurusin anak-anak siapa? Nanti anak kita siapa? Itu gak boleh. Kita sudan sama all. Tapi kalau masih nangis wajar. Istri ditinggal suami yang selama ini nemenin. Atau sebaliknya. Atau anak kehilangan orang tuanya. Orang tua kehilangan anaknya. Musuh gak boleh nangis begitu. Itu lah ibu ya. Masih biarin dia nangis. Karena ini adalah tangisan terakhir. Biarkan dia puas mencium. Karena ini adalah ciuman terakhir. Habis itu sudah gak bisa cium lagi. Kasih kesempatan. Itu lah ibu ya. Bisa paham ibu ya. Ibu-ibu yang tolong yang biasa mengurus jenazah. Tolong harus tambah pinter. Jangan bikin hukum salah. Setelah itu para istri. Kalau ditinggal oleh suami. Ditinggal mati oleh suami. Gak harus langsung kerubutan pakai cadar. Kalau memang ibu gak pakai cadar. Tidak diwajibkan. Harus pakai cadar dan dadakan. Kecuali kalau ibu memang pakai cadar. Hanya tidak boleh dandan. Jangan dandan. Oh iya kebangetan. Kalau sampai suami meninggal. Sudah pakai liftikan. Orang kok. Itu maksudnya apa? Jadi itu menghindari fitnah. Jadi jangan dandan. Sudah begitu. Jangan keluar rumah. Bukan jangan keluar kamar. Jangan keluar rumah. Kecuali ada hajat. Hajatnya apa? Mencari nafako. Hajatnya apa? Terlalu sumpah. Tidak kuat menahan. Kalau dalam rumah. Nangis terus. Akhirnya datang ke pengajian. Itu boleh. Tapi pendapat lemah. Cuma kalau dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang namanya orang hati gak kuat. Mungkin sudah terlanjur. Terlalu stress. Ya sudah. Sambil istighfar. Karena emang hati gak kuat. Gimana? Kadang di rumah keinget. Semua di pojok. Itu suaminya biasa duduk. Di sini suami biasa begini. Terus semuanya stress dong. Ya bu ya. Jadi bisa paham ibu ya. Ini kesalahpahaman yang sering terjadi dalam. Urusan masalah jenazah. Kiliran kadang ngantar ke jenazah. Perempuan laki-laki campur baur jadi satu. Itu yang haram. Jadi kalau ibu mau ngantar jenazah. Kasih jarak dong. Antara laki-laki perempuan. Biarin laki-laki jalan dulu. Ibu di belakang. Terhormat. Dan jangan maju ke depan kuburan. Kalau di situ laki-laki semua. Tapi saya pengen lihat bapak. Kalau memang ibu pengen mendekat. Karena itu yang meninggal adalah bapaknya. Atau suaminya. Atau adalah anaknya. Minta kepada kaum laki-laki untuk minggir. Ibu dikasih space tempat yang terhormat. Tidak langsung campur aduk jadi satu. Itu. Jadi ibu minta tempat yang terhormat. Jadi biar satu blok ini adalah untuk para wanita dari keluarga. Itu. Jadi seperti itu. Jadi jangan langsung. Ibu nyempil-nyempil di tengahnya bapak-bapak. Haram. Itu loh. Ini kan banyak yang terjadi begini kan. Kiliran yang haram dilanggar. Kiliran yang boleh diharam-haramin. Loh ini ngajar belajar fikirnya. Sambil ketiduran. Paham ibu? Baik. InsyaAllah. Tadi ibu Eli. Jadi anak perempuan memandikan bapaknya boleh. Tapi tidak boleh bersentuhan kulit dengan kulit. Langsung membersihkan ayahnya tidak boleh. Tapi adalah ada bapak-bapak yang memandikan orang lain. Boleh. Tidak masalah. Jadi mungkin bantu nyiramnya. Bantu tolong pelan-pelan. Perlu kadang orang tua anak itu ngontrol. Karena kadang kalau orang lain tidak pakai perasaan. Kami pernah melihat orang jenazah itu dimandikannya diguyur. Digerucuk. Guyur, buyur. Sampai anaknya. Pak tolong pelan-pelan. Sudah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau nanti mati digurucukin baru. Jangan dibanggap remeh. Bagi jenazah tubuh. Keras kasar-kasar itu sakit. Karena jenazah itu baru merasakan sakitnya sakaratul maut. Jadi jangan tambah dikasarin. Tolong bu ya. Jadi dengan orang meninggal itu sama seperti kita memperlakukan orang hidup. Kalau kita memperlakukan orang hidup mandiannya pelan-pelan. Sama. Untuk yang meninggal juga sama. Kenapa? Siti Aisyah itu loh. Memperlakukan jenazah orang mati sama dengan orang hidup. Siti Aisyah waktu pertama ketika di rumahnya dimakamkan Rasulullah. Ketika di rumahnya dimakamkan Sayyidina Abu Bakar. Beliau itu kalau masuk ke rumahnya beliau buka hijab. Tapi ketika ternyata ada tambahan Sayyidina Umar. Akhirnya tidak lagi masuk kecuali beliau menutup dirinya. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bukan apa-apanya. Lihat. Menunjukkan apa? Urusan dengan mati pun ternyata disamain. Ya. Jadi kayak gitu. Ibu makanya tolong kepada jenazah. Tolong perhatikan hal-hal yang tadi Umi sampaikan. Biar jangan sampai terjadi salah faham. Dan perlu kayaknya kita tuh belajar praktek jenazah itu. Biar Ibu semua ini kan harus siap kita Ibu. Kita nih tinggal nunggu giliran. Perlu siap kain kafan di rumah. Aduh Mi. Jangan ngomongin gitu dulu sih Mi. Terus gimana? Kalau nanti gak persiapan memangnya Ibu mau pakai gamis. Hah? Mau pakai seragam majlis. Ya kan? Enggak. Harus siap dong. Siapin dulu kain kafan. Waktu-waktu kita mati ada bahannya. Minimal siapin satu. Gak apa-apa. Potong-potong di tata rapi sudah. Untuk bagian perudungnya mana. Untuk bagian lehernya mana. Untuk tata rapi sudah. Supaya nanti kalau meninggal. Kalau perlu sudah dipasin ukurannya Ibu gitu loh. Biar kalau dipakai enak. Pakainya enak. Ibu boleh Mbak Ami nyari bahannya yang adem? Boleh. Yang nyerep keringat Bu ya. Aneh-aneh. Nyerep air adanya. Bukan nyerep keringat. Air kuburan ya Bu ya. Ya Allah. Tapi gak apa-apa Ibu. Dipersiapkan. Dipersiapkan. Umi aja sudah mulai mikir kok. Pesan ke anak. Ukuran jumbo ya. Jangan sampai nanti kekurangan setokan repot. Cigondewa jauh. Saya nanti borong-borong rame-rame ke Cigondewa. Mungkin kalau beli kain kafan sendiri belum tegel. Ayo rame-rame yuk. Seragaman. Bu Eli diatur seragaman. Ya seragaman. Mereknya sama. Bahannya sama. Warnanya. Bu Eli yang suka ngontrol seragamannya. Ibu-ibu. Bismillah yuk. Jadi. Bu ya. Jadi ya gimana Bu. Ini biar ibu gak terlalu sedih bayang. Ini memang semuanya akan dapat jatah gitu loh Bu. Cuma kita ini kan gak tahu kapan. Hanya pengennya. Kapan pun dimanapun. Kita meninggal dalam keadaan husnol. Minimal sudah gak bikin repot keluarga. Kain kafannya sudah siap. Ukurannya sudah pas. Ya tinggal pakai. Gak usah repot lagi. Sak kapas-kapasnya siapin semuanya. Ya gak ada masalah mempersiapkan. Biar kita tuh inget mati ya Allah. Mau beli baju mahal-mahal. Nanti yang dipakai kain kafan gak jadi. Sodakoh aja. Kan gitu enak. Setiap ngeliat kain kafan tuh. Mau ngambek sama suami. Ya Allah lagi ngambek mati. Gak mau senyum akhirnya. Buka lemari. Pengen buka dompet suami. Lihat kain kafan sebelahnya. Gak berani. Kayaknya ini bagus banget untuk terapi. Keimanan kita ini ibu ya. Untuk terapi kedablekan kita. Ini kayaknya kain kafan menjadi solusi nih ibu. Jadi jangan disimpen di tempat yang tersembunyi. Nyimpennya di tempat yang kelihatan. Lagi pesan kerudung syari. Padahal sudah baru beli. Mau beli lagi. Ingat kain kafan kan gak jadi. Gitu loh ibu ya. Baik ibu insya Allah. Aduh. Ya Allah ibu. Kau gak kita semua panjang umur sehat. Tua an. Baik ibu ya. Baik ibu.